Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Bye 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oke, ibu pas dibilang sama anaknya loh dasar, ibu PA, rasanya apa? Rasanya langsung duduk, loh kok dia bisa ngikutin seperti itu? Ya bisa lah bu, kok dia bisa ngikutin? Terima kasih Aduh serem ya, ini ya Nah gitu kan Ini ada satu lagi, kita boleh ngobrol ya sama satu lagi ya Ini ada ibu disini Halo ibu Siapa namanya ibu? Saya Vera Ibu Vera Nah ibu Vera kalau ngerasa anaknya itu niru kalau apa ibu? Gini ya, kalau lagi marah tuh buang-buang barang, banting-banting barang Banting-banting barang Itu kayak siapa bu? Ayahnya kalau gak suka banting-banting barang Oke Oke Ketika dia marah dan banting barang, ibu tau wah nih kayak ayahnya Yang ibu katakan ke anak apa? Awalnya sih mungkin, ii mirip banget sama ayah sih gitu kan Tapi pas udah kesini, enggak saya diemin udah Didiemin? Nanti didiemin sendiri Sorry ibu, di rumah masih ada barang? Jangan-jangan udah abis semua dibanggirin Udah abis Makanya dia diemin, jangan lupa dibanggirin Udah gak kebarangnya Oke, oke Terima kasih ibu ya Eh tapi pernah dibahas sama suami tercinta? Udah sering Udah sering Ngefek gak? Ya masih Nah Masih ya Masih? Oke Masih ada barang, banting deh Ini kasusnya gimana nih kalau gini nih? Ya itu kan jadikan kalau misalnya melihat suami Banting barang dan sebagainya Dan kemudian orang di lingkungan rumahnya kemudian jadi takut Anak itu kan juga memperhatikan Jadi apa yang saya lakukan harus seperti itu Agar orang yang menyuruh saya atau apa jadi diem Berhenti gitu Ini yang mesti diomongin adalah penyebabnya ibu Jadi adalah bapaknya Kalau bapaknya gak mau Jadi gini Dikasih taunya begini Dampaknya dia menjadi seperti ini Nanti dia di lingkungan jadi seperti apa Gitu Jadi itu ditumbuhkan kebutuhan untuk merubah diri itu Adalah karena efek Kalau kita lihat anak kita seperti ini Nanti dia akan dijauhi loh teman-teman Teman-temannya gak ada yang mau Dekat dia Atau gini bunda Kan ada tuh pasangan yang auban Keras kepala banget Dia kasih Oh ya bodoh amat emang cara gue begini Mungkin Mapa dan pikirannya belum terbuka Jadi dia masih mikir sama egonya sendiri Apa yang bisa dilakukan oleh sang istri Kalau ternyata bapaknya belum mau berubah Bisa gak kita mencegah hanya dari satu sisi? Bisa dicoba dengan cara mengajarkan kepada anaknya Misalnya gini Dek Kalau misalnya adik marah Gak usah banting Kalau dibanting juga adik gak dapet Apa yang adik mau Coba deh Ibu tanya Kalau misalnya dia lagi marah gitu Jangan dimarahin lagi Karena itu akan makin tinggi Anak dengan orang tua Kalau marah terus dia dimarahin lagi Dia makin tinggi Nanti makin tinggi Makin tinggi Itu gak akan ketemu Itu tidak ada Akhirnya Waktu dia marah Ibu pegang Dia ibu pangku Ibu bilang sama dia Adik mau apa Kalau adik nangis Ibu gak bisa dengar Tungguin aja bu Ibu jangan bereaksi Netral kita Itu menurunkan emosi dia Makin kita tinggi Dia akan naik Tapi kalau kita netral Dia gak dapet apa yang dia harapkan Dia berharap ibu marah Dia ngarepin ibu ngomel Dia ngarepin apa Tapi karena ibu diem Akhirnya lemah kok gak ada reaksi ya Terus dia diam Kalau adik udah diem gini Ibu mau nanya adik mau apa Gitu caranya Sama kayak anak guling-guling Tamtrum Itu jangan kita timpali Dengan kita pukul Kita marah Kita cubit Itu yang capek kita sendiri Terusnya kita juga guling-guling ya bu Enggak lah Enggak pernah denger gitu Jadi Kalau anak guling-guling Kalau di mal juga Guling-gulingnya Ya gak di mal juga sih Tiba-tiba di rumah juga Kita ajak guling-guling Dia akhirnya jadi ketawa Jadi biasanya dia akhirnya berhenti gitu Ah bunda gitu Karena dia kata Dia ajak ke ini Jangan bercanda Kalau yang masalah kan Kalau di mal atau di mana Enggak mungkin Biasanya Biasanya ibunya kan malu Terus kemudian Mentara nyubit Sama memberikan Apa yang diinginkan Dan kan seperti itu Malah tinggal Malah tinggal Terus siapa ya Atau pasrah juga sih Nah Kalau menurut saya Kalau dia lagi di mal Ibu gak usah malu Ibu duduk aja di sampingnya dia Terus dia kan rehatin Ibu gue kenapa gini ya Oh langsung jadi patung gitu ya Diam aja Diam Kenapa dia Nanti kalau ada orang yang nanya Atau satwa maat nanya gitu Biarin pak saya lagi nungguin anak saya ini Lagi agak ngamuk gitu Ibu diam aja Lama-lama dia akan kemudian berhenti sendiri Kalau kita tinggal Kita gak tau apa yang terjadi Dia marah Tiba-tiba dia koprol Tepungnya ketiga lantai ke bawah Jadi makanya jangan sampai seperti itu Jadi tetap harus ada pengawasan Walaupun dia marah Kita diam aja sebenarnya Kalau saya waktu itu ngajarin sama pasien saya Ibunya saya suruh baca buku Atau ngapain sesuatu Tapi tidak bereaksi Lama-lama anaknya berhenti Sehingga kemudian Tapi kalau kita masih berespons Kemudian diam gak Kita ngomongnya diam Dia Terus speech control Terus akan terus ya Oke Nanti kita lanjut lagi Bunda Ini ada Viti tentang Seorang anak Kira-kira dia meniru Orang tuanya atau gimana ya Kita lihat Kau Ki Kalau ayah marah-marah Bukannya gimana ayah? Gimana Terus bilang apa ayah Biasanya kalau marah? Tata uji jangin gitu Bilang apa? Tata uji jangin gitu Oh ya bilang apa Kalau marah kak? Jangan di kolok Ya gak Kalo Wendy kalau-kalo ikut ya Kak Oli jangan kayak gitu Ngomorah gitu Itu lucu banget ya Bangsa banget sih Suruh ditayangin Eh tapi makasih ya Buat istrinya Wendy Bu Ayu kemarin Ngasih bingkisan ulang tahun Anaknya ke aku Amat gak penting juga Iya kan makasih Makasih bener Ini kalau Caca sendiri Pernah gak sih Satu peristiwa Yang mungkin Kamu alamin Akhirnya malah jadi berantem Antara kamu sama suami Karena kamu ngerasa Kamu jangan kayak gitu Anaknya tuh jadi niru Tau gak gini-gini Karena gak ada kasus Sampai segitu Kalau aku tuh kasusnya Sekarang lagi bingung Jadi si Megumi tuh Marahnya kayak Guok gitu loh Hah? Berubah Jadi aku udah gak setahun nih Terus Oh dia gitu Yang kayak gitu Yang gini-gini mukanya sendiri Padahal kamu merasa Tidak ada yang seperti itu Gak ada Kayaknya gue marah gak kayak gitu deh Jangan-jangan Desta 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 Kayak gitu gak Bukan huluk kayaknya Desta kalau masalah Langsung bulukan Soalnya kita kalau berantem juga ya Kayak gitu Kayak yang tadi aku ceritain Di belakang Di belakang Tapi Meguminya di depan Dia jadi belakang Tapi ngadep ke orang tua Tetap aja ya Gak cuma aku salahnya juga sih Jadi kalau dia lagi narah Diam gak? Nah itu Jadi dia menahan emosinya Karena dia tahu Pasti disuruh diem Kalau gak dibilang diem Nanti mama marah kan Atau ibu marah Jadi akhirnya Dia kemudian Bingung mau mengekspresikan Emosinya gimana Sebetulnya ada bagusnya juga Kalau anak punya Bak pasir Jadi pada waktu dia marah Kita ajak dia main pasir Itu nanti Emosinya marahnya Itu bisa keluar Pasir itu keluar Di ujung-ujung ini kita Apa namanya Jajan kita Sehingga dia Buka ibu Terus sampai Kalau udah ngamak Tiduran di lantai Aduh Makanya kalau misalnya Dia marah gitu Kalau kita bilang diem Itu artinya gejalanya Yang kita hapuskan Tapi masalah yang ada Di dalam dirinya Itu gak terhapuskan Jadi sekarang kita coba Kenapa sih Megumi mau apa? Bunda gak dengar Karya aku pesel banget Boleh tumpahin disini Karena kadang-kadang Kondisinya gini Sebagai seorang ibu Hamil pula Kita secara fisik kematahan Gimana caranya Misalnya Megumi Mau apa? Mau pahamu Sana kerbet-kerbet pasir aja Sumpah mirip banget Iya saya mau apa Mau apa? Kamu gak bisa diem ya Tapi gini pun Kalau misalkan gini Kadang-kadang Mungkin kita sebagai orang tua Kalau anak kita Mungkin memang Sebenarnya meniru kita Yang kita tidak sadari Bahwa kita sedang ditiru Tiba-tiba kita tersadar Memerubah Nah Dan kita minta maaf Itu bisa ngerubah gak Pola pikirannya Jangan dijawab dulu Bunda Oke baiklah Karena kita akan cari Jawabannya selain satu ini Tetap berbah-bah-bah Terima kasih Sampai jumpa